Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Putri Wardayati Dari jurusan administrasi niaga Prodi Administrasi Bisnis Kelas AB 3E Disini saya ingin menjelaskan Tentang grafik kebijakan harga maksimum Mata kuliah ekonomi mikro Dan dosen pengampu Bapak Edi Saputra Sitepu Baiklah Untuk mempersingkat waktu langsung saja Masuk ke penjelasannya Disini ada pengertian Pengertian kebijakan harga maksimum Adalah kebijakan pemerintah Yang menetapkan harga suatu warang Lebih rendah dari harga Yang akan ditetapkan oleh interaksi Di antara permintaan dan penawaran Apabila mekanisme pasar Dibiarkan berfungsi Dan ada pun tujuannya Yaitu melindungi konsumen Kebijakan ini Diambil oleh pemerintah Saat terjadi pacat klik Untuk melindungi konsumen Dari harga yang terlalu tinggi Oleh karenanya Pemerintah akan menetapkan harga yang lebih rendah Dari harga pasar Namun kebijakan ini Maka pemerintah harus mensubsidi Existimen Atau melakukan operasi pasar Untuk mengatasi kekurangan barang di pasar Dan jika pemerintah tidak mensubsidi Atau hanya sebagian yang mensubsidi Maka akan terjadi pasar gelap Di tingkat pengecer Dimana mereka akan menjual lebih tinggi Sesuai dengan jumlah barang yang ada Ada pun cara mengatasi Salah satu cara untuk mengurangi Kegiatan pasar gelap adalah Mengenakan hukuman atau denda Yang berat kepada pihak-pihak yang melakukannya Penjelasan selanjutnya Bisa kita lihat dari grafiknya Nah ini dia Grafik atau kurva kebijakan harga maksimum Ini suplai Dan yang ini demand Nah harga maksimum atau PM ini Berada di bawah harga PE Dengan harga PM Yang berada di bawah harga PE Maka mengakibatkan permintaan yang tinggi Dan dia akan memotong di C Dengan QD yang lebih tinggi dari QE Dia akan memotong di C Dengan QD yang lebih tinggi daripada QE Kemudian Suplainya akan lebih rendah dari QE Yaitu di QS Inilah yang disebut dengan Excess Demand Tidak akan terjadi Excess Demand Sebesar selisih dari QD Min QS Ketika pemerintah tidak mensubsidi sama sekali Maka berarti Bar yang ada di pasar Dimanfaatkan Lalu dinaikkan Dan dipotong di E Sehingga ditarik ke samping Dapatlah dia PG Atau pasar gelap Dengan adanya pasar gelap ini Maka produsen akan memperoleh keuntungan Sekian penjelasan dari saya Jika ada salah kata saya mohon maaf Dan kepada Allah saya mohon ampun Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh